Hai welcome to fixmen kali ini gua udah mengumpulkan 5 kasus orang hilang yang mengerikan orang hilang itu ada yang bermacam-macam ya ada yang diculik ada yang hilang di gunung ada juga yang hilang ketika utangnya ditagih dari kelima orang hilang ini mereka tidak pernah ditemukan sampai sekarang yang pastinya cerita dari mereka ini sangat misterius daripada penasaran langsung aja cek cuplikan berikut ini 5 Andre MC Auley perlu kalian garis bawahi Andre MC Auley adalah pendaki gunung dan kayak laut dari Australia dia diketahui menghilang ketika mencoba mendayuh kapal miliknya di laut Tasman dari Australia ke Selandia Baru beberapa orang bercerita dia sudah berkayak sejauh 1600 km dan hampir sampai ke Selandia Baru ketika awal berkayak Andrew ini berperlukan dan mengucapkan perpisahan lah dan demi keamanan juga dia menaruh kamera di kapalnya biar orang-orang bisa melihat keadaannya satu hari setelah mendayuh dia mencoba menelpon polisi dan meminta mengirimkan bantuan ketika itu Andre berada 30 km dari milforson yang dekat dengan Selandia Baru ketika itu Andre mengatakan bahwa kayak atau perahunya memiliki kendala tapi bantuan tidak segera datang ketika itu kemudian ketika Andre hilang polisi hanya menemukan kayak miliknya dan Andre tidak ditemukan sampai sekarang keempat Maura Murai kasus hilangnya Maura Murai gue sempat bercerita di video mengerikan di YouTube bagian ketiga lu bisa cek aja linknya di deskripsi nah untuk video kali ini gue mau bercerita tentang Maura Murai sedikit lebih panjang Maura Murai adalah seorang warga Amerika yang diketahui menghilang di Road 112 pada tanggal 9 Februari 2004 diceritakan ketika itu Maura baru saja pulang dari kampusnya dan dia juga sempat mengirim email ke beberapa dosennya bahwa dia berencana untuk mengambil cuti selama satu minggu dikarenakan ada salah satu anggotanya yang meninggal di sisi lain keluarga Maura membantah hal tersebut dan mengatakan tidak ada anggota keluarganya yang meninggal setelah mengirim email tersebut Maura sempat pergi ke ATM dan dia juga sempat pergi ke beberapa toko minuman keras sebelum akhirnya mengambil dokumen untuk keperluan asuransi ayahnya setelah itu Maura dinyatakan menghilang ayah Maura yang melihat Maura sudah tidak ada lagi langsung melaporkan hal itu kepada polisi polisi yang mendengar hal ini sebelumnya menerima kabar juga bahwa sebelum itu ada seseorang yang menelpon polisi juga dan mengatakan seorang wanita kecelakaan di jalan 112 road setelah menabrak penumpukan salju kemudian polisi pun langsung datang ke DKP setelah datang ke DKP emang benar ada mobil yang menabrak penumpukan salju yang diketahui mobil itu merupakan mobil Maura Murai akan tetapi Maura ketika itu menghilang penyelidikan besar-besaran ini dilakukan ketika itu anjing pelacak dan beberapa polisi diturunkan untuk mencari Maura Murai tetapi Maura tetap tidak ditemukan beberapa bulan setelah kejadian seorang kontraktor melihat seorang wanita yang sedang berlari di tepi jalan pada pukul 7 malam hal ini sempat diperbincangkan bahwa itu adalah Maura tapi hal itu juga tidak bisa dipastikan hingga suatu ketika di tahun 2011 sebuah channel youtube bernama 112 Street Bank mengupload konten Happy Anniversary yang memperlihatkan pria tua yang sedang tertawa dan diakhiri dengan tulisan Happy Anniversary beberapa orang mengaitkan pria tua ini ada kaitannya dengan Maura beberapa orang mengatakan juga bahwa pria itu tidak pernah terlibat dalam kasus ini dan dia hanya mencari sensasi buat lo yang belum tahu apa maksud dari channel ini jadi channel ini memiliki nama 112 yang artinya tempat Maura kecelakaan sedangkan Street Bank adalah kata dari ayahnya Maura yang melaknat siapa yang menculik Maura setelah 16 tahun berlalu Maura Murai tidak ditemukan sampai sekarang 3. Lars Miteng Lars Miteng merupakan seorang pria berkebangsaan Jerman yang ketika itu ingin berlibur ke Bulgaria bersama dengan teman-temannya ketika perjalanan ke Bulgaria Lars dan teman-temannya bisa dibilang lancar tanpa ada gangguan hingga ketika mereka sampai di Bulgaria Lars dan teman-temannya pergi ke resort tepi laut Golden Suns kemudian besoknya Lars pergi ke sebuah kedai McDonald sendirian disitu dia sempat berkelahi dengan empat orang di McDonald yang menyebabkan kuping Lars terluka singkat cerita Lars kemudian memasuki rumah sakit dan menyumpai dokter dokter pun kemudian memberikan obat antibiotik yang disebut cefiroxime 500 kemudian dokter mengatakan dia harus tetap tinggal dahulu dalam beberapa waktu dikarenakan ketika Lars nanti menaiki pesawat itu akan membuat kupingnya semakin parah yaudah Lars ini nginap di hotel terdekat sedangkan teman-temannya ini pulang lebih awal disini hal aneh mulai terjadi ketika Lars sedang di hotel dia merasakan bahwa ada orang yang mencoba menguntitnya kemudian Lars menelpon ibunya dan mengatakan seseorang menguntitnya ataupun ingin membunuhnya ibunya yang mendengar hal ini langsung panik dan gak tahu buat apa-apa ibunya menyarankan Lars untuk beristirahat ketika itu namun ketika di waktu bersamaan rekaman CCTV dari hotel juga menunjukkan Lars yang mondar-mandir di fire hotel sesekali ngecek keluar jendela dan bersembunyi di lift dan kemudian meninggalkan hotel pada pukul 1 pagi keesokan harinya Lars mencoba menelpon ibunya dan mengatakan dia bakalan sampai ke Jerman dalam beberapa jam akan tetapi Lars tidak kembali dalam beberapa jam terakhir kali Lars terlihat sedang di bandara membawa koper dan berjalan dengan santai dan setelah melewati CCTV Lars kemudian berlari keluar bandara dan memasuki hutan dan kemudian menghilang dalam kasus ini polisi detektif bahkan anjing pelacak diturunkan akan tetapi Lars tidak pernah ditemukan sampai sekarang 2. Brandon Swanson ini menurut gue orang hilang yang lumayan misterius sih cerita awalnya dimulai pada tanggal 14 Mei 2008 ketika Brandon pulang dari kampusnya setelah akhir semester musim semi dan ketika itu udah pukul 2 pagi ketika pukul 2 pagi Brandon memutuskan untuk balik ke rumahnya tapi di perjalanan Brandon mengalami kecelakaan yang menyebabkan mobilnya masuk ke selokan dan tidak bisa dikeluarkan Brandon yang mengalami kecelakaan ini kemudian menelpon ibunya untuk menyuruh menjumputnya dalam percakapan di telepon Brandon mengatakan mobilnya masuk ke selokan dan tidak bisa dikeluarkan Brandon juga mengatakan kondisinya pada saat itu dia masih sehat dan tidak terluka orang tua Brandon kemudian cepat-cepat menuju ke tempat Brandon kecelakaan Brandon mengatakan dia berada di dekat LIND dan dia tidak berjalan di sepanjang jalan raya tetapi dia berjalan di tanah berkikil orang tua Brandon oke-oke aja kemudian datang ke tempat lokasi yang disebutkan oleh Brandon tapi mereka tidak menemukan Brandon maupun kendaraannya dengan koneksi telepon yang belum terputus Brandon mengatakan dia akan menyalakan lampu mobilnya dan orang tuanya juga melakukan hal yang sama tetapi tidak ada tanda-tanda dari keduanya Brandon kemudian memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan berjalan menuju ke kota disitu Brandon mengatakan dia akan menunggu di tempat parkir bar lokal orang tuanya kemudian berjalan ke tempat lokasi yang diberikan Brandon 47 menit sudah berlalu dengan panggilan telepon yang belum terputus nah disini orang tua Brandon menengarkan kata-kata terakhirnya Brandon berteriak oh shit dan telepon pun terputus ada yang mengatakan kata-kata terakhir Brandon bahwa dia sedang berjalan menuju sebuah cahaya dan kemudian menghilang orang tuanya tetap terus menelpon Brandon akan tetapi ponselnya mati orang tua Brandon kemudian langsung melapor ke polisi polisi pun mendapatkan informasi lebih banyak dari orang tuanya dan kemudian polisi pun mencoba menelacak keberadaan Brandon polisi menyatakan lokasi terakhir Brandon adalah di dekat porter 25 mil dari tempat Brandon menyatakan dia berada dan mobil Brandon terletak di dekat tonton sebelum menghilang Brandon sempat mengatakan dia berjalan melewati pagar dan mendengar air mengalir di dekatnya banyak teori yang mengatakan Brandon bisa saja terpleset dan terjatuh ke sungai namun hal itu tidak bisa dipastikan sejumlah polisi melalui darat dan udara, kendaraan segala macam dan bahkan anjing pelacak mencari keberadaan Brandon tapi Brandon tidak pernah ditemukan orang tua Brandon terus membiarkan lampu terasnya menyala untuk Brandon orang tuanya percaya bahwa suatu hari nanti Brandon bisa pulang ke rumahnya sampai sekarang Brandon tidak pernah pulang ke rumahnya pertama, Tara Caliu ketika itu di tanggal 20 September 1988 Tara meminta izin kepada ibunya untuk bersepeda biasanya Tara dan ibunya sering bersepeda setiap harinya akan tetapi di tanggal 20 itu ibu Tara memutuskan tidak ikut dan membiarkan Tara bersepeda sendirian kebetulan juga setelah bersepeda Tara berencana untuk bermain tenis bersama pacarnya sebelum Tara pergi dia sempat bercanda dengan ibunya dan mengatakan jika nanti siang dia tidak pulang dia menyuruh ibunya untuk mencarinya dan candaan itu membawa petaka bagi keluarganya dan hari itu adalah terakhir Tara terlihat ibu Tara yang panik karena Tara tidak pulang langsung mencari Tara di tempat Tara dan ibunya sering bersepeda tapi ibunya tidak menemukan si Tara ibunya ini pun langsung melapor kejadian ini kepada polisi saat pencarian dilakukan polisi hanya menemukan black man milik Tara dalam keadaan yang sudah rusak beberapa warga setempat juga mengatakan bahwa terakhir mereka melihat Tara ketika itu ada truk besar yang melaju dekat dengan Tara namun ketika itu tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi kemudian di tanggal 15 Juli 1989 ada sebuah foto polaroid yang ditemukan di tempat parkir di sebuah pembelanjaan di park SD.jauh di Florida yang terletak 1500 mil dari lokasi Tara menghilang dalam foto tersebut terlihat seorang wanita dan seorang pria dengan tangan diikat dan mulut dilakpan foto itu kemudian sampai ke tangan ibunya ibu Tara 100% yakin bahwa ini adalah Tara beberapa tahun pencarian masih dilakukan akan tetapi Tara tidak pernah ditemukan beberapa orang memikirkan teorinya sendiri bahwa Tara diculik dan dibunuh hingga di 2002 ayah Tara meninggal dunia dan kemudian di 2006 ibu Tara yang meninggal sampai ibunya meninggal Tara tidak pernah ditemukan sampai sekarang oke mungkin itu saja buat video hari ini dan buat lo yang suka sama video ini jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian dan jangan lupa follow sosmed gue linknya juga ada di deskripsi dan sampai jumpa di lain video terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati